kena nih gabus 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 teman-teman anaknya tiga ekor udah besar-besar banget nah dari tadi itu saya tuh enggak enggak banget ya bahwa disini ada halo teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini saya mau main ketapel ikan bareng sama si umun ya saya mau coba nyari ikan disini tonton disini ada solokan airnya lumayan jernih jadi ikannya itu gampang kelihatannya target saya hari ini saya mau mencari ikan gabus nah ini semuanya lagi makanin roti nih saya mau pakai ketapel jelek ini tonton ketapel ini udah waktunya ganti ya udah waktunya ganti ini pentil nantilah kalau saya ada waktu baru saya ganti ini pentilnya teman-teman oke biar enggak berpanyakan videonya sekarang saya mau langsung nyari ikan di lokasi ini teman-teman muka aja ada ikan gabus besar yang bisa saya angkat ke permukaan pokoknya mantap 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 di sini kebanyakan ikan nila saya nyari ikan gabus besar teman-teman oke sekarang saya mau pindah ke itu di bawah ponderingin biasanya banyak ikan gabus besar di situ teman-teman ayo MOM sini ini ada oke kita langsung lihat pelan-pelan ya karena kalau kita nggak pelan-pelan ikan gabus ya bahkan kabur tononen 2 than gabus takut banget sama manusia wuh anginya kencang banget aku ada no Wuh lumayan besar kelihatan gak ini kita coba sud ya kalau ikan nila banyak banget ikan nila berceceran saya ngakalin ikan gabus aja karena ikan gabus dagingnya itu empuk gurih sekarang kita coba sud ya bismillahirrahmanirrahim kena nih sekali tembak langsung crot kena tonton nih kena kepalanya lihat pelan-pelan kita tarik ya no 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 ah moncel gampret moncel tonton tembakan pertama saya gagal buat ngangkat ikan gabus ke permukaan karena tadi mungkin ininya itu pelurunya gak tembus tadi kalian lihat kan benangnya agak manteng ikan gabus gak bakal mati karena ikan gabus kuat banget pokoknya kita cari lagi tonton siapa tau ada ikan yang lebih besar lagi dari ini ya yang kena nila kena ekornya nah kalin gabus yang kena nila oke kita angkat aja lumayan lah hmm 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 selamat menikmati lumayan bukan target saya ini penak ekornya ini lumayan 5 jari mantap jadi dari tadi itu saya pas ngeliatin ikan disini ada burung pleci 2 ekor itu gelisah banget dia kayak seperti punya sarang dan ketika saya ngeliat ke atas ada sarangnya disini saya terlalu fokus ngeliatin ikan jadi disini ada sarang burung itu saya gak tau ini teman teman sarang burung pleci ini ada target saya apa enggak ini anakannya 3 ekor udah besar-besar banget pantesan indukannya itu gelisah banget disini taunya ini anakannya udah besar-besar indukannya nah dari tadi itu saya tuh enggak banget ya bahwa disini ada sarang burung pleci anakannya ada 3 ekor karena ini bukan target saya saya tinggalin lagi saya cuma bisa mantau perkembangan anak burung ini kalau ada yang beda warnanya baru saya comot kalau enggak ada ya biarin seperti biasa kayak gitu ya kalau kita mau comot-comot aja sih banyak disini teman teman sarang burung ini aja sarangnya pendek kalau dibawakan ini saya nyari ikan disini ya enggak engeh kalau disini ada sarang burung oke sekarang kita lanjut nyari ikan teman teman ikan gabus lihat teman teman sekarang saya sudah nyampe di lokasi baru ini bisa ngeliat-ngeliat disini enggak ada ikan gabus ya kalau ikan nila nih semuanya pada bikin sarang di pasir nah liatin ini sarang ikan nila nih di pasir ya dia bikin lubang banyak banget kalau nila saya nyari ikan gabus kok kagak ada biasanya kalau ikan gabus itu pada ngerendam ke dalam air nongolnya lama kalau nila banyak banget oh kita coba turun ke situ ya teman teman kita langsung menuju ke lokasi bareng sini bun ayo on ayo ayo masuk semak-semak lagi ayo dikira sama saya ini ular teman teman kirain ular beneran tanya enggak tahu apaan ini kayak semacam kabel gitu ya oke kita langsung ke lokasi sini tonton taruh ikannya disini kita ngakalin 5 ekor aja ini lumayan jangan banyak-banyak karena kalau kebanyakan enggak habis kita akalin yang besar-besar aja ya oke teman teman ternyata disini ada ikan gabusnya dia baru nongol dari ini dari lubang kita coba shoot kena nih gabus 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 teman teman kita tungguin biar dia capek dulu pusat tarikannya gila kena teman teman sekali tembak langsung crot besar banget wah lurunya enggak nembus teman teman ini bahaya ini saya tungguin gabusnya capek dulu uh angin nya kencang berikutnya peluruhnya gak tembus ini kan gabusnya besar banget gila besar ini kalau saya buru-buru nariknya bakal moncel ini karena peluruhnya cuma sedikit masuknya oke kita amanin dulu iya amanin dulu maaf ya teman teman karena disini anginnya lagi kenceng mulu udah beberapa hari ini jadi video saya agak brisip suara anginnya ini kenceng banget teman teman kepalanya ini besar banget dan ikan gabusnya ikan gabus kemuk bukan gabus kurus ya tadi yang moncel kena disininya cuma peluruhnya gak nembus jadi dia moncel pas saya dapet disamping jalan itu loh alhamdulillah saya menuju ke lokasi baru saya langsung disambut ikan gabus tadinya saya kira disini gak ada ikan gabus eh ternyata disini ada ikan gabus besarnya mantap saya coba angkat dulu pakai ini teman teman pakai capitan kita coba angkat pakai ini teman teman ini ikan benar-benar besar banget jarang ikan gabus di Indonesia yang sebesar ini ya kalau mungkin kalau di Kalimantan banyak ikan gabus besar-besar kayak gini tapi kalau di tempat saya Jawa Barat gak ada ikan gabus besar ini mantap terlalu banyak ya kita nyari ikan secukupnya aja buat lauk lanjut masukin ke dalam plastik atau ke dalam kresek barangnya namanya ikan ila nih kenilanya disini teman teman masuk masuk plastiknya agak muat teman teman misalnya kegedean oke teman teman jadi mungkin video saya sampai saya gitu dulu ya hari ini cuacanya cukup panas dan saya juga nyari ikan ya secukupnya aja lah jangan banyak-banyak terima kasih buat teman teman yang sudah nemankin saya mencari laukan ini ya mencari laukan buat teman nasi oke saya hari dulu video saya disini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di rumah saya punya biaran saya harus kasih makan mereka ini gabus lumayan besar jadi cukup lah jangan banyak-banyak nila sama nila satu ekor gabus satu ekor udah cukup banget nanti kita nyari lokasi lagi nila satu ekor nila satu ekor